Intro Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Apa kabar, sahabat pengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, hingga Surabaya Kabupaten Pemalang terletak di pantai utara Pulau Jawa Ibu kota kabupaten ini adalah kota pemalang yang terletak di ujung barat laut wilayah kabupaten dan berbatasan langsung dengan kabupaten Tegal Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 km ke arah barat dari Semarang Ibu kota Provinsi Jawa Tengah atau jika ditempu dengan kendaraan darat memakan waktu kurang lebih 3-4 jam Kabupaten Pemalang berada di Jalur Pantura, Jakarta, Semarang, hingga Surabaya Selain itu, terdapat pula jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga Batas wilayah Kabupaten Pemalang antara lain di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal Topografi Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi Bagian utara merupakan dataran rendah berupa daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut Sedangkan, bagian selatan merupakan dataran tinggi berupa pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 meter di atas permukaan laut Puncak tertingginya ialah Gunung Selamat yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah Wilayah bagian selatan Pemalang yang biasa disebut Walik Sari Madu yaitu singkatan Watu Kumpul, Belik, Kulau Sari, Moga, Warung Pring, dan Radu Dongkal Wilayah tersebut juga sering disebut sebagai Pemalang Selatan Wilayah Kabupaten Pemalang dilintasi oleh 3 sungai besar yaitu Sungai Comal, Sungai Walu, dan Sungai Rambut yang menjadikannya sebagai daerah aliran sungai yang subur Sungai Comal merupakan sungai terbesar yang alirannya melalui 7 wilayah kecamatan di Kabupaten ini dan bermuara ke Laut Jawa tepatnya di Tanjung Pemalang Pemalang juga memiliki klub sepak bola yakni PSIF Pemalang klub yang berjuluk Laskar Benowo ini bermarkas di Stadion Mohtar Pemalang Pada tahun 2018, tim PSIP Pemalang berhasil menjadi juara Liga 3 Jawa Tengah serta ikut dalam babak pendahuluan namun hanya bisa sampai babak 2 karena dikalahkan oleh PS Kota Palawan Surabaya Di ajang Piala Indonesia, tim ini berhasil masuk 64 besar PSIE Pemalang memiliki 2 basis supporter yaitu Lasbomania dan Ultras LBS Transportasi yang ada di Kabupaten Pemalang antara lain ada jalan tol, stasiun, terminal, hingga angkutan kota Pariwisata yang ada di Kabupaten Pemalang antara lain ada Alun-Alun Pemalang, Benowo Park, Bukit Kukusan, Bukit Mendelem dan masih banyak wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pemalang Makanan khas Kabupaten Pemalang antara lain ada Hamir, Lontong Dekem, Lote, Nasi Grombiang, Ogel-Ogel dan masih banyak kuliner khas lainnya yang ada di Kabupaten Pemalang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.